Halo Bung, jumpa lagi di Post Military Channel. Serangan Rusia ke Ukraina makin menggila, Rusia dikabarkan membombardir sebuah situs di kota Elvif, dekat perbatasan Polandia, yang sebelumnya menampung instruktur militer NATO. Setidaknya, 30 rudal ditembakkan ke pangkalan miliar pusat keamanan dan perdamaian internasional, tempat pelatihan khusus tentara Ukraina, untuk misi penjaga perdamaian. Rudal ditembakkan dari pesawat tempur, di atas Laut Hitam dan Laut Azov. Serangan udara Rusia, menghantam sebuah pangkalan militer besar di dekat kota barat Elvif, yang dekat dengan perbatasan Polandia, kata pemerintah daerah setempat. Dalam serangan ini, menewaskan 35 orang, dan 130 orang dirawat di rumah sakit. Sementara itu, pasukan Rusia disebut makin dekat ke pusat ibu kota Ukraina, dilaporkan dari Kementerian Pertahanan Inggris kemarin, tentara Moskow sudah berada di jarak 25 km dari kota Kyiv. Kota-kota penting seperti Harhiv, Mariupol, Mikolaiv, Denipro, Cernyiv dan Sumi, juga masih terus digempur Rusia. Di kota Mariupol yang terkepung, citra satelit menunjukkan kerusakan dan kebakaran di gedung apartemen dan pump bensin. Fase bencana, kata seorang koordinator darurat untuk Doktors Without Borders, menggambarkan kota Mariupol yang diserbu. Rusia melakukan serangan sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Sedikitnya 5.000 orang tewas dalam serangan ini, dan lebih dari 2,5 juta mengungsi. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengatakan, delegasi negara-negara tersebut telah berbicara setiap hari melalui tautan video dengan tujuan yang jelas, untuk melakukan segalanya guna bertemu dengan Pak Putin. Pak Putin mengatakan, pada hari Jumat lalu, ada beberapa perubahan positif dalam pembicaraan, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Pembicaraan itu dilakukan, setelah Inggris mengatakan, pasukan Angkatan Laut Rusia telah memblokade pantai Laut Hitam Ukraina, dan memutuskan negara itu dari perdagangan maritim. Bagaimana menurut Bung Netizen semuanya tentang hal ini? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mengetahui informasi terkini terkait perkembangan militer dunia. Terima kasih telah menonton!